Ketika membaca kata persaingan, mungkin kita akan langsung tertuju pada ketatnya perselisihan yang terdapat dalam beberapa makna. Dalam dunia olahraga sendiri, persaingan bukanlah hal yang tabu untuk diperbincangkan. Persaingan antara kedua tim atau individu yang memperkuat suatu kebanggaan menjadi hal yang sering kita jumpai. Salah satu persaingan yang sangat amat ketat dapat kita jumpai dalam salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak fans fanatik di setiap negara, yaitu sepak bola. Dalam dunia sepak bola sendiri, persaingan tidak hanya melibatkan kedua tim yang berlagak di atas lapangan hijau. Persaingan yang terjadi dalam olahraga yang memiliki banyak penggemarnya ini tidak jarang juga melibatkan manajemen, ofisial hingga supporter yang rela mempertaruhkan segalanya untuk mendukung kebanggaannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kota bola sendiri memiliki istilah khusus bagi pertandingan yang memiliki tensi panas dan melibatkan dua tim dari satu kota. Pertandingan seperti ini biasanya dilabeli dengan kata derby. Tidak ada penjelasan pasti mengenai sejarah dari mana kata derby ini berasal, tetapi menurut beberapa sumber literasi yang kami dapatkan, kata derby ini berasal dari salah satu tradisi tua di Inggris. Tetapi rupanya pembahasan akan terlalu panjang ketika kita membahas dari mana kata derby ini berasal. Laga derby memang banyak terjadi di berbagai belan dunia, seperti misalnya Inggris yang memiliki derby Merseyside, Derby of Manchester, hingga North West Derby. Tetapi Inggris bukan satu-satunya negara yang memiliki derby yang menarik untuk dibahas. Terbang menuju Italia, salah satu negara yang memiliki atmosfer sepak bola yang cukup panas ini, sangat amat panas dijuluki sebagai negara yang memiliki persaingan sepak bola dari tim yang berada di beberapa kota yang tersebar di seluruh Italia. Beberapa derby yang ada di Italia memang sudah banyak diketahui oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Derby yang sangat familiar di Italia, seperti misalnya Derby della Madonina, Derby della Capitale, Derby della Mole, dan Derby della Italia. Tetapi para pecinta sepak bola rupanya melupakan salah satu derby yang memiliki persaingan yang cukup gila di Italia. Derby yang sangat menarik perhatian di Italia adalah derby di Sicilia. Derby yang mempertemukan kedua tim dari daerah otonomi di Italia ini menjadi perbincangan di beberapa kalangan pecinta sepak bola Italia. Polermo FC dan Calcio Catania menjadi dua tim yang saling memberanggu satu sama lain dalam laga derby ini. Kedua tim asal Sicilia ini memiliki persaingan yang sangat ketat selama ratusan tahun yang lalu. Salah satu penulis dari Calcio yaitu John Hood yang menulis The History of Italian Football menggambarkan persaingan kedua tim ini sebagai pertempuran politik yang berasal dari dua kota tersebut memperebutkan sumber daya di salah satu wilayah termiskin dan paling korb di Italia. Dan ia pun membuat poin untuk membedakan antara hodigan sepak bola Inggris, Hood menggambarkannya sebagai kekerasan Sicilia yang terorganisir. Sebagai ibu kota Sicilia, Palermo menjadi kota yang sangat ambisius dalam mempertaruhkan harga dirinya dalam derby Sicilia ini. Sudut kota Palermo menjadi salah satu tempat di mana ujaran kebencian supporter Palermo pada Calcio Catania. Beberapa tembok jalanan di kota Palermo ini sengaja dihiasi dengan berbagai coretan tembok yang menuliskan Forza Etna. Ketika kita mengartikan kedua kata ini, rupanya Forza sendiri memiliki arti pergi dan Etna adalah salah satu gunung merapi yang dekat dengan kota Catania. Kota yang sangat dibenci oleh warga Palermo, khususnya bagi para supporter Palermo FC, lalu apa hubungannya dengan coretan tembok ini dengan rivalitas mereka? Rupanya supporter Palermo FC menginginkan gunung merapi Etna segera mengalami erupsi dan melulantahkan supporter Calcio Catania. Persaingan yang sangat tajam ini pun berimbas pada perebutan kekuasaan yang sering terjadi di jalanan sekitar stadion pada saat pertandingan derby tiba-derby di Sicilia. Telah menjadi momen yang sangat langka beberapa tahun terakhir ini, kedua tim ini telah berpisah sepanjang sejarah mereka masing-masing. FC Palermo dan Calcio Catania sudah jarang bermain di divisi yang sama, mereka baru bertemu 11 kali di gelaran castor tertinggi sepak bola Italia. Tahun 2006 menjadi lembaran baru bagi derby Sicilia ini setelah Calcio Catania mendapatkan promosi ke Serie A. Kedua tim yang enggan mengalah satu sama lain ini lebih sering bertemu kembali dalam perhelakan derby Sicilia. Sebelum mereka kembali bertemu pada tahun 2006, tahun 1999 menjadi tahun yang sangat mencekam dan menjadi saksi bagi derby Sicilia ini. Salah satu supporter ditembak di luar lapangan. Tidak berhenti sampai di situ, tiga tahun kemudian kedua tim ini kembali bertemu dan kembali terjadi kerusuhan yang melibatkan kedua supporter dan pelatih Palermo FC. Beberapa supporter Palermo FC harus dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah mereka mendapatkan lemparan batu yang menghujani pelatih dan jajaran Palermo FC lainnya. Dan ini bukanlah kejadian berdarah terakhir dalam derby Sicilia. Tahun 2007 menjadi tahun yang sangat mencekam bagi sepak bola Italia dan kedua tim ini sejak pertama kali Serie A berlangsung pada tahun 1963. Tragedi mencekam ini berawal dari kejadian di luar Stadio Angelomasimino Catania terjadi kerusuhan antara polisi dan pendukung Calcio Catania. Itu adalah perang geril yang murni di daerah sekitar Stadion Sederhana Catania. Supporter Calcio Catania tidak dapat menahan diri saat mereka menghujani polisi dengan batu. Ketika pertandingan akhirnya dimulai, para pendukung Palermo memaksa masuk pada babak kedua. Hal ini menyebabkan supporter FC Palermo diserang terus-menerus oleh serangan kembang api dari supporter Calcio Catania saat mereka mulai memasuki stadion. Saat supporter FC Palermo melawan, gas air mata yang ditembakkan oleh polisi menutupi seluruh isi dari Stadion Massimino menyebabkan para pemain dari kedua tim ini dievakuasi dari lapangan saat pertandingan dihentikan. Meskipun pertandingan telah usai, kerusuhan ini terus berlanjut di bawah bayangan Gunung Etna di jalan Catania. Salah satu dari 1.500 polisi yang diperbantukan untuk membantu menangani masalah yang telah diprediksi, Filippo Rasiti salah satu polisi yang berusia 48 tahun itu mendapatkan lemparan bom rakitan yang dilemparkan oleh sekelompok supporter Catania yang meledak tepat di wajahnya. Selain daripada terkena lemparan bom rakitan, Filippo Rasiti juga mendapatkan pukulan dari benda tumpul. Hal ini diungkapkan oleh Alvio Ferrara, salah satu polisi yang menemani Filippo Rasiti di dalam ambulan. Akibat dari terkena ledakan bom rakitan dan pukulan dari benda tumpul ini, mengakibatkan Filippo Rasiti kehilangan nyawanya dan kembali ke pangkuan Tuhan. Kematian Filippo Rasiti menyebabkan FIGC, Federazione Italiana Gio Cucasio, sebagai federasi tertinggi sepak bola Italia, menangguhkan semua pertandingan sepak bola profesional dan amatir, sepak bola Italia berusaha memperbaiki segala kesalahannya. Hal ini jelas berimbas pada seluruh kegiatan sepak bola di Italia dan merugikan banyak tim pada saat itu. Selain itu, FIGC membentuk lembaga untuk membendung tindakan-tindakan kekerasan. Kejadian tersebut menyita banyak perhatian penggiat sepak bola di berbagai belahan dunia. Bahkan ada solusi kepada FIGC untuk menghapus segala tindakan kekerasan di dunia sepak bola. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Italia berencana memperketat peraturan keamanan di seluruh stadion sepak bola, dikenal dengan nama Dekreto Pisano yang diambil dari nama mantan Menteri Dalam Negeri Gioceppe Pisano. Regulasi baru ini berisikan larangan membawa petasan dan smoke boom ke dalam stadion, dan selama Februari 2007 tidak diadakan pertandingan di malam hari. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. sub indo by broth3rmax